Kita beralih ke kabar lain, menghina alumni 212, relawan Jokowi, Emmanuel Ebenezer, dilaporkan oleh persaudaraan alumni 212 ke Baris Krim Polri siang tadi. Emmanuel Ebenezer diduga menghina peserta Aksi 212 dengan menyebut sebagai kelompok penghamba uang. Sejumlah aktivis persaudaraan alumni 212 siang tadi mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan ucapan Emmanuel Ebenezer yang dianggap meresahkan umat Islam dengan menyebut peserta Aksi 212 sebagai kelompok penghamba uang. Dengan membawa sejumlah barang bukti rekaman video, alumni aktivis 212 ini mendatangi Baris Krim Polri. Emmanuel Ebenezer diduga melakukan ujaran kebencian dan melanggar undang-undang di mana ucapan Emmanuel sudah menghina peserta Aksi 212. Di alumni persaudaraan 212, hari ini kami telah berketetapan hati untuk melaporkan orang yang bernama Emmanuel Ebenezer. Dia telah melakukan fitnah yang keji terhadap persaudaraan alumni 212. Apa yang dia katakan adalah pelanggaran hukum, maka kami tidak memperbaas pantung. Bisa saja, saya Musa Marasadisi, alumni kerusuhan Meluk, alumni 212, bisa saja mendatangi rumah dia. Tapi tidak, kami yakin dan percaya, ini negara hukum. Hukum harus dijunjung tinggi, walaupun langit terhenti. Selain itu, alumni aktivis 212 yang lain juga mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Emmanuel Ebenezer karena dianggap telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Alumni aktivis 212 datang untuk melaporkan ketua BTP Mania tersebut karena dianggap telah melukai alumni 212. Pernyataan Emmanuel tersebut tentunya adalah fitnah karena Presiden Joko Widodo pernah datang di aksi 212. Saudara Emmanuel, saudara Emmanuel Nebedajar karena memang kami nilai sudah sangat menokok sekali perasaan oleh Muslim khususnya umat peserta aksi 212. Beliau mengatakan bahwa umat 212 itu adalah penghambat uang dan puan-puannya adalah uang. Dan ini sangat menyakiti hati umat 212. Yang kedua, mungkin saudara Emmanuel ini lupa bahwa 212 ini bukan hanya umat muslim. Ya banyak juga yang non-muslim juga ikut dalam aksi itu. Terlebih Pak Jokowi juga hadir dalam aksi 212 pada waktu itu. Alumni aktivis 212 juga meminta kepada Emmanuel Ebenezer untuk segera meminta maaf. Dari Jakarta, Asben Benev, Robin Fredy, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!